Beginilah kondisi Gunung Semeru saat pagi hari. Terlihat dari perkampungan desa Sumber Mujur, kecamatan Candi Pura Lumajang. Dua hari terakhir ini, gunung api tertinggi di Pulau Jawa itu kerap terlihat cerah, meski tak lama kemudian ditutup kabut mendung karena musim hujan masih terjadi. Tim tanggap darurat erupsi Semeru dari Badan Geologi, yakni Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi menjelaskan, jika aktivitas vulkanik Gunung Semeru kian makin menurun, terutama di aktivitas letusan dan gugurannya. Sebab sebelumnya Gunung Semeru selain kerap mengeluarkan awan panas guguran dan hembusan, jumlah letusan pernah mencapai 40 kali dalam sehari. Namun dalam beberapa hari ini, jumlah letusan gunung api tertinggi di Pulau Jawa itu cenderung menurun, di kisaran 10 hingga 14 kali dalam sehari. Meski begitu, status Gunung Semeru masih bertahan di level waspada 2. Kalau dari sisi kegempaan, belakangan ini sudah terjadi penurunan, pernah mencapai dalam satu hari itu 40 kali gempa letusan, tapi yang tercatat hari ini adalah gempa letusannya 12, kemudian ada guguran ada 11 dan hembusan ada 10. Jadi ini adalah kecenderungan terjadi penurunan. Yang perlu diwaspadai adalah bahaya sekundar, itu lahar dingin, banjar, apalagi sekarang sering terjadi hujan. Karena jumlah kegempaan Gunung Semeru terus mengalami penurunan, masa tanggap darurat bencana Semeru pun tak lagi diperpanjang. Meski begitu, Komandan Satgas Tanggap Darurat Bencana Semeru, yang juga Komandan Kodim 0821 Lumajang memastikan, pihaknya masih akan tetap menyiagakan personil, terutama di titik rawan bahaya sekunder Semeru berupa banjir lahar. Walaupun posko Satgas Tanggap Darurat sudah selesai, tetap kita tetap siaga on call, khususnya jajaran Koramil Pronojiwo dengan Koramil Candipuro, stand by on call, setiap saat memantau situasi di wilayah Semeru, pagi, siang maupun malam, bergantian melaporkan situasi dan perkembangan terakhir. Sebelumnya, Tim Sargabungan melakukan penyisiran dan pemetaan potensi bahaya di sepanjang aliran sungai Besuk Kobokan, yang berhulu langsung dari Gunung Semeru. Dari hasil pemetaan, tim menemukan sejumlah aliran sungai baru yang terbentuk akibat diterjang banjir lahar beberapa hari sebelumnya, meski aliran sungai ini belum sepenuhnya mengerus. Dari Lumajang, Ahmad Arief, Pelaporkan.